Hai semua apa kabar semoga baik-baik aja ya langsung aja yuk kita akan belajar software 3d Blender nih kalian bisa download software tersebut di blender.org di website ini kita bisa downloadnya secara gratis untuk kalian yang pertama kali menggunakan software 3d blender kalian akan melihat beberapa objek disini disini ada objek kamera dan kita akan mengklik objek di bandar ini dengan cara klik kiri ini sini kamera sudah terseleksi ya juga ini cube kubus juga cahaya gimana ya kita mulai sudut lain di 3d blender mudah kok kita tinggal klik tengah aja pada mouse terus kita drag atau kita bisa mencet tahan shift untuk mengeser sudut pandang objek kita mau di kanan atau kiri untuk mengelilingi kita mengelilingi objek tersebut kayak kita mencet cukup menekan klik tengah pada mouse di pembelajaran ini kita akan belajar navigasi di software 3d blender saya mau lihat sudut frontal saya akan menekan tombol tanda petik di keyboard yang letaknya ada di sebelah kiri sebelah angka 1 nah seperti ini akan muncul pilihan sudut pandangan yang kita mau misalkan kita mau lihat sudutnya kanan nah karena ini objeknya kubus ya nggak apa namanya kurang kelihatan gitu kalau di beter-beter nah ini saya delete dulu dengan menekan tombol X saya meng-add object disini ada saya pilih mesh ini saya pilih monkey atau monyet ya kalau monyet saya mau lihat dari depan nih saya mau lihat dari atas pilih top saya lihat kanan ya di sana atau menekan tombol angka 6 pada keyboard terus gimana carinya kita mau geser objek ini nih kalau monyet mau kita naikin nih kita tekan tombol G pada keyboard itu grab kalau monyet ini kita bisa atur ke kanan ke kiri ke bawah tapi nggak beraturan gimana ya cara beraturan kita bisa mengklik tools move pada gambar ini ada di sebelah kiri klik nanti muncul disini di objek kepala monyet ini ini arah panah mana yang mau kita tarik saya mau tarik ke atas berarti ke panah berwarna biru sungguh Z nah tarik ke atas kurang ke kiri berarti sungguh X nya saya geser nah gitu terus saya mau seleksi lampu ini ada di atas kepala monyet berarti saya klik ini saya geser atau saya mau geser objek lampu dan kepala monyet ini saya mencet shift pada objek berikutnya akan terpilih nih dua objek atau saya mau seleksi semuanya mencet tombol A aja pada keyboard artinya seleksi semua nanti untuk lebih detailnya tutorial mencet objek mungkin ada di video berikutnya tadi kan kita mau apa namanya kita geser dengan tombol G ya G Z berarti otomatis ini perpindahannya hanya di sungguh Z nih saya mau G lalu saya mencet X nah disini yang bisa kita geser ya sungguh X G Y berarti sungguh Y